selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati SMAF zeichomah menikmati selamat menikmati ya igma Перв 9, 10 service hold cold service over 10, 9 service nothing service very roslind open problem service 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 response service 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 Terima kasih. 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 12-10 atau 10-12 sekarang walaupun kali ini Roslin dapat pembaca semesta dari topik yang masih terlalu benda dibuat sekemikian lupa oleh topik keseimbangan dari Roslin begitu hilang keseimbangan dan gagal pulang lakukan pukulannya kurang menguntungkan posisi tadi dari topik 10-13 ini satu kesalahan dari Roslin bahwa tadi waktu dia sepuling dia sudah smash sekarang dia melakukan hal yang sama lagi mustinya berubah arah kembaliannya paling tidak sependek siapapun akan menyerang kalau dia memang mampu menyerang kalau lawan memang pemain lady gak apa-apa diangkat tapi topik atau pemain sinayu angkat begini hampir dikatakan 80-an musik hanya smash langsung kita dalam keadaan defensive ya ya itu game point nah kita lihat bagaimana karena surf dari Roslin kali ini betul kan betul-betul ya karena ya dia belajar atau tidak gitu aja itu lah saya kira dia akan minta siap ya kalau dia tertif dia akan minta tidak tidak luar biasa itu bukan dalam keadaan tertekan dia dapat mengembalikan bola yang begitu jauh di belakang karena satu hal topiknya back-end memang bagus orang biasa mungkin gak bisa tidak betul untuk Roslin tapi karena topiknya betulan back-end memang luar biasa malah tertekan sendiri ya kalau orang lain tidak mungkin melakukan ofensif langsung gitu ya menyerang keluar cukup alut namun topik daya gak berhakil menangkan game yang pertama dengan angka 15-10 atas Roslin Hasim dari Malaysia baiklah pimpin saya kita lanjutkan set kedua tapi sebelumnya kita saksikan pesan-pesan ini terima kasih telah menonton jarum super ini gue punya motor gas gue udah setengah tahun dah tapi usinya tetep up kayak gini gue juga heran kenapa apa ada suratnya waktu itu ya kita rame-rame pergi ke puncak gitu kita hanya ngisi bensin satu kali dalam perjalanan pulang balik dari Jakarta ke puncak dia punya lampu kristal itu terang banget dan gue ngeliat bisa semuanya ke depan pandangan gue luas ke depan di atas 100 km itu gak goyang masuk-masuknya tuh lebih enak aja Honda Charisma tak tersaingi senang disini senang disana jalan-jalan kita jalan-jalan nanti ya iya pak kita jalan-jalankan ya iya kan pak iya kan pak iya jalan-jalan biar gak mabukaya dulu minum antimu anak ya perjalanan anak jadi enak yang sana mau frutan yang sini mau frutan yang situ mau frutan semua mau frutan yang sana mau frutan yang sini mau frutan yang situ mau frutan semua mau frutan yang sana mau frutan yang sini mau frutan yang situ mau frutan semua mau frutan Segera wujudkan seluruh impian keluarga Anda dengan kredit multi guna mandiri Kredit multi guna mandiri dari uang terbesar di Indonesia Waktu Mandiri Satu sama untuk sementara di set yang kedua Dimana 15-10 untuk keunggulan Topik Gidayat Di set yang pertama Punggulan Gunawan yang masih menemani saya Punggulan melihat senjata yang dimiliki oleh Topik Sebenarnya kalau melatih dia sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya Karena mau senjata apalagi begitu yang dilatih Kalau menurut saya lebih baik diarahkan raja atau diingatkan bahwa Ada kelebihan dimana, kemudian harus kelebihan apa Ya mungkin dia tidak bisa seperti yang lain, latihan yang begitu keras Tapi paling tidak pada momen tertentu, dia harus siap Itu gak salah teknik, itu gak ngajar masalah ya Semua diingatkan terus lah, kalau main itu harus begini Kalau mau jadi juara, kamu mau jadi terbaik Tapi kalau saya ada dari sekarang ini, tadi dia masih konsisten Ini memang penting sekali, jangan terus kemudian udah menang pertama jadi kendor Itu yang kita khawatirkan Kembali Variasi Pukulan-pukulan dari Topik Hidayat Tapi main seperti Roslin juga tidak akan mudah Untuk mengembalikan situasi sekarang Iya, kalau seperti sekarang ini, Topik mengontrol terus Pak Itu hanya bisa mengembalikan atau mengembalikan kesempatan saja Tapi secara jeneran, Topik yang mengontrol dia Menurut panah-panah, kenapa Roslin diturunkan, kenapa tidak Lee Sing Seng yang baik dan juga atau Hafiz yang bermain di tunggal kedua Selanjutnya dia hanya pilihan, kalau menurut saya memang kalau tidak Roslin ya, Lee Sing We sebetulnya Ya, tapi diingatkan tetap ada terlalu Hafiz ya Iya, iya Karena diperhitungkan memang susah, mungkin kan habis berikutnya ketiga gitu Tapi memang tadi karena tunggal pertama yang kalah, ya semua perhitungan jadi rusak Ya benar sekali, karena perhitungannya tunggal pertama itu bisa menang begitu ya Ya, harusnya menangkan dari situ Nah, kalau Lee Sing We sekarang ini memang sedang maju Tapi mungkin belum saatnya untuk diturunkan di tempat seperti ini Saya kira, usah jadi peletang mereka juga akan diturunkan Roslin ya Baru-baru ini merupakan partai yang dibuang begitu ya, Pak Iya, betul Ya, setengah buang lah, kalau bisa masih ngurung gitu Iya 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 1, go sabar sekali permainan dari Roslyn ya kalau kita bicara tadi soal coba ya mungkin kalau mau diturunkan ke maskap setelah musikin dia harus turunkan dulu benar ya seperti main-main kita nih Sony sudah turun ya sama udah turun dulu apa sudah turun jadi pasti teruji lah walaupun tidak sebesar ke maskap tidak ada modal sebagai pemain diajang berlegu besar lagi keberuntungan dari Sony dan Lulu dan Alphen membuat pemain atau ketiga pemain tersebut menjadi tulang punggung kalau dalam situasi ini memang sukar sekali bagi Roslyn untuk recovery sulit sangat sulit nah apalagi walaupun untuk luar setelah topik sudah keluar semua ya ini kalau saya lihat profil pada permainan begini memang sulit mau dengan cara apapun sulit ya kalau ya tapi dengan bahwa si ha si tapi harus lebih cepat itu saja kalau memang cepat gini susah kalau dalam situasi ini memang sukar sekali bagi si Roslyn untuk recovery sulit sangat sulit nah apalagi walaupun untuk luar setelah topik sudah keluar semua ya ini kalau saya lihat profil pada permainan begini memang sulit mau dengan cara apapun sulit ya kalau ya tapi jangan tanda-tanda tan dengan bahwa si ha si tapi harus lebih cepat itu saja kalau memang cepat gini susah banget mungkin kalau kalau tidak lambat itu memang susah buat tapi kayak malah 2-6 2-6 ya kalau dilihat dari rally yang tadi tempohnya begitu tinggi ya untuk Roslyn ya nah apa mungkin dia main begitu terus tidak mungkin kan ya kira sulit ya karena tekan dari topiknya itu benar kalau saya dari hari ini yang penting topiknya Roslyn sudah betul memang sudah maksimal ya maksimal sudah kalau betul ya kalau saya jadi pelatih dia juga apa boleh buat lagi nih benar sekali tapi tinggal topiknya sendiri memang saya lihat profil sebab salah ya sepikir di smash sepeda di net pintir ya jadi hanya posisinya bifan terus yang menerima saja artinya bifan kembali posisi bifan terus kami tangan pertahanan tapi apakah mau ngecop mau nyemas apa ngelop semuanya Sam is over 2-7 luar biasa begitu cepatnya ya Dola waktu dia smash di belakang itu dia ada begitu turun langsung maju ke depan memang harus begitu ya ya pokok momentum dia itu ke depan gitu ya ya Anda dapat lihat sendiri pemirsa dimana smash lebih akurat sekarang ragu-ragu tadi teman-teman 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 begitu cepat teman-teman diambil teman-teman teman-teman ya waktu itu di Kuala Lumpur ya ya kemarin menerangkan Sony tapi itu menurut saya yang saya tidak bukan juara tapi perjalanan menjadi juara itu bagus itu juga membuat saya juga sedikit optimis ya setelah dia di korea segera gak bisa main kemudian dia terjadi juara ya benar dengan mengalahkan memanjang pokok bagus itu sebuah satu bahasa satu modal ya modal luar biasa kita dikecer terus begitu ya segera terus itulah jenis ini kemenangan nilai oleh Regi Denmark di partai tinggal pertama dan dua ganda pengalahan hanya di terima dikanakan ke anak Andre Bosun selamat pagi Hidayat sekarang sudah melaju ke angka 11 11-2 atas Roslyn Hashim mengatakan sendiri bahwa smash angkat juga salah kalau datar juga salah gitu ya malah jadi takutnya karena tidak konsiden atau perkaya diri dengan sesuai yang pendek 13-2 terima kasih 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 terima kasih